Video pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadi tersangka beredar di media sosial. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai pernyataan Andi Arief itu sebagai penanda sejauh mana kebenaran isu tersebut. Ia menyebut pernyataan itu sebuah informasi yang patut diwaspadai. Menurut anggota Komisi 2 DPR itu, pernyataan tersebut bisa saja sekedar isu, namun bisa saja benar. Ada pun dalam video tersebut, awalnya Andi Arief mengomentari soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya mewajibkan dua pasangan calon presiden, wakil presiden. Wacana itu tersiar setelah adanya rencana pembentukan koalisi dari berbagai partai politik, termasuk Partai Demokrat. Menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mendengar keluhan itu dari seluruh pimpinan partai politik kecuali PDI Perjuangan. Dirinya juga turut menyinggung soal potensi Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan maju sebagai calon presiden. Andi Arief mengatakan, jika memang nantinya PDIP mencalonkan Puan Maharani sebagai capres, sejatinya setiap pihak manapun berani untuk melawan puan. Sebab setiap parpol merasa yakin menang jika harus berhadap dengan Ketua DPP PDIP tersebut. Hanya saja keberanian itu akan dikendalikan ketika lawan politik dari PDIP ditanggapi dan petinggi partai politik diancam. Hal itu didasari karena adanya dugaan penggerakan penegak hukum, meski tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari ungkapannya itu. Tak hanya itu, Andi juga turut menyinggung soal adanya sinyal dari beberapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Menurutnya kemungkinan itu sulit terjadi karena Gubernur DKI Jakarta tersebut dinyatakan Andi Arief akan dipenjara. Bahkan ia juga menyebut partai-partai lain yang tidak menurut maka akan masuk penjara. Ketua Bapilu Andi Arief pun sudah mengklarifikasi terkait beredarnya video tersebut. Menurutnya video yang beredar bukanlah untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk internal Partai Demokrat. Tak hanya itu, Andi juga mengatakan jika video yang beredar bukanlah format asli, melainkan sudah ada beberapa part yang dihilangkan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!